Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtiwles Kodat Melantik Tia Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kaupaten Belu, Kaupaten Melaka dan Kaupaten Sumba Barat masa jabatan 2021-2024 di Aula Eltarik Kupang Semua proses perhantikan berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol COVID-19 namun dalam pantauan media spektrum NTT Setelah dilantiknya ketiga Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur NTT Victor Bungtiwles Kodat terlihat dari pintu masuk gedung Aula Eltarik Wakil Bupati Sumba Barat John Lado Borah kabak keluar dari dalam ruangan Aula dengan keadaan kurang sehat atau kelelahan Sesuai informasi yang didapat media bahwa Wakil Bupati Sumba Barat kelelahan karena mengingat istrinya baru meninggal beberapa hari yang lalu John Lado Borah Kabah Wakil Bupati Sumba Barat sebelumnya tidak ada gejala penyakit ia sehat hingga pada hari ini mengikuti proses perhantikan Desi Ganggu Manu yang merupakan Tanta Wakil Bupati Sumba Barat kepada media menguraikan bahwa kemungkinan John Lado Borah Kabah Wakil Bupati pusing karena ibu Wakil Bupati Sumba Barat baru meninggal Semangat Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Semangat Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Semangat Bupati Sumba Barat